Karimantan Timur ini adalah milik dunia, karena Karimantan Timur adalah paham-paham dunia. Ini akan bergitahin Indonesia, supaya tidak sejuk, karena orang Sulawesi keterangan Karimantan Timur dari Kulombus, Eropa atau Cenggobo, karena kami dulu tidak di Cenggir, kita di Amerika, Senggirang. Jadi orang-orang mengatakan ke sini, bukan jajah, tetapi justru membuka bersama. Orang Jawa jajah ke sini, apakah jajah? Dulu kita sini, tidak dari berapa-apa saja jajah. Orang Jawa jajah. Orang Jawa jajah, bener-bener. Orang Jawa jajah, bener-bener. Orang Jawa jajah, bener-bener. Orang Jawa jajah, ini tidak perlu, tidak bersama kita dengan jajah, kaya bahasa, kaya sungguh, kaya. Orang Jawa jawa. Orang Jawa jajah, kaya bahasa, ya. Orang Jawa jajah, kita harus bunuh-benuh jangan ditujat-jajah. Jangan ditujat, jangan ditujat-jajah. Jangan ditujat, kita yang jajah kita sendiri. yang setelah kita bikin rumah hotel terbintah mungkin untuk menemukan hotel terbintah orang-orang yang dimakasih dan susah bagaimana bagaimana karena ini adalah milik dunia karena karena timur adalah parah-parah dunia makanya kita yang berada umum-umum yang punya fisik memenuhi kita harus ya, bagaimana kita harus beroperasi dalam dunia kemudian ini kita memenuhi apa-apa dan alhamdulillah kita lihat kita lebih important ini jangan lupa ini maunya sumpah berapa karena Bonio Permanentan itu ada semua kepalanya Permanentu karena tak ada tersekaya kan ini berutnya adalah parah-parah yang diberikan ekor ini pentian ini kita menjahat kita ini saya akan memiliki takut hakikat dan susah sehingga benar-benar kita Indonesia Indonesia ini di kota yang sudah dikatakan di Bakti 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 Kalimantan Timur sedukkan Indonesia sedukkan dunia Bakti 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 Wilayah Kalimantan Timur dahulu mayoritas hutan hujan tropis terdapat beberapa kerajaan diantaranya kerajaan kutai beragama Hindu kesultanan kutai kartanegara Ing Martadipura kesultanan pasir dan kesultanan berau di pusat-pusat kerajaan berkembang bahasa serumpun dari leluhur bahasa yang sama yaitu rumpun bahasa Melayi wilayah Kalimantan Timur meliputi pasir kutai berau dan juga kerasikan atau buranun prakesultanan suluk diklaim sebagai wilayah taklukan Maharaja Suryanata gubernur Majapahit di negara dipa yang berkedudukan di Candi Agung di Amuntai hingga tahun 1620 pada masa kesultanan banjar bahkan sebelum adanya bala bantuan dari kesultanan demak kesultanan banjar sudah melebarkan pengaruhnya ke pasir kutai dan berau perjanjian yang ditanda tangani antara peter peter utusan VOC dengan Aji Pangeran Simum Panji Mendopo Ing Martapura Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat antara lain bahwa perdagangan bebas hanya dibolehkan antara kerajaan kutai dengan orang-orang banjar dan Belanda saja kedatangan orang banjar membantu memperluas pengaruh kekuasaan kesultanan kutai terhadap masyarakat dayak di pendalaman semenjak itulah pedagang-pedagang asal banjar mulai mendominasi sebelum kedatangan migrasi orang Bugis pada tahun 1636 1654 dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda pada tahun 1667 antara tahun 1620 1624 negeri-negeri dikaltim diklaim sebagai daerah pengaruh Sultan Alauddin dari Kesultanan Makassar sebelum adanya perjanjian bungaya menurut hikayat banjar Sultan Makassar pernah meminjam atau menyewa tanah untuk tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Musta'in Bilah dari banjar sewaktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Sultan Talul I Tumangadacina Daeng I Balai Sultan Mahmud Karaeng Pati Ngaluang yang menjadi mangkubumi dan penasehat utama bagi Sultan Muhammad Syair Raja Goa pada tahun 1638 1654 dan juga Mertua Sultan Hasan Nuddin yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar Goa Talog sejak itulah mulai berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan namun berdasarkan perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC pada tahun 1635 VOC membantu Banjar mengembalikan negeri-negeri di Kaltim menjadi wilayah pengaruh Kesultanan Banjar hal tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Bungaya bahwa Kesultanan Makassar dilarang berdagang hingga ke timur dan utara Kalimantan sesuai Traktat 1 Januari 1817 Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur Kalimantan Tengah sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan termasuk Banjar Masin kepada Hindia Belanda Kontrak Med dan Sultan Van Banjar Masin 4 Mei 1826 B 29 September 1826 Nomor 10 Sultan Adam Al-Watsi Bila dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur Kalimantan Tengah sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Pada tahun 1846 Belanda mulai menempatkan asisten residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur Sekarang Provinsi Kalimantan Timur dan bagian Timur Kalimantan Selatan bernama Havondewal Kalimantan Timur merupakan bagian dari Hindia Belanda Kalting 1800 1850 Dalam tahun 1879 Kalting dan Tawau merupakan Oster Afdeling Van Borneo bagian dari Residenti Sweden dan Oster Afdeling Van Borneo dalam tahun 1900 Kalim merupakan Zell Berturen atau wilayah Dependensi Dalam tahun 1902 Kalim merupakan Afdeling Kuthe dan Noros Kus Van Borneo Pada tahun 1942 Kalim merupakan Afdeling Samarinda dan Afdeling Bulungan N Barau Provinsi Borneo dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan Gubernur Pertama Pangeran Muhammad Nur Status Gubernur Borneo menjadi tidak relevan setelah Perjanjian Linggarjati ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memiliki 8 provinsi yaitu Sumatera Borneo atau Kalimantan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Maluku dan Sunda Kecil Pada masa pergerakan kemerdekaan pada tahun 1945 1949 Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia dan sejumlah negara-negara boneka dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia wilayah Kalimantan Timur baru bergabung ke dalam negara Republik Indonesia secara resmi pada tanggal 10 April 1950 sebelumnya pada awal 1950 rakyat Kalimantan dalam wadah koalisi Front Nasional yang dipimpin Abdul Muis Hasan Dukan Insel Abdul Muis Menuntut penghapusan Swapraja Swapraja alias 4 Kesultanan yang ada di Kaltim serta menuntut agar Federasi Kaltim bergabung ke Republik Indonesia Kala itu Federasi Kaltim Warisan Van Mok berada dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS Bukan Republik Indonesia Pemerintahan Federasi Kalimantan Timur merupakan gabungan Kesultanan Kutai Sambaliung Gunung Tabur Bulungan plus Neoswas Praja Pasir Tuntutan Front Nasional dipenuhi pemerintah lokal dan pusat berturut-turut Februari 10 Maret dan 16 Maret Dewan Kaltim Federasi Kaltim dan Residen Kaltim meminta Pemerintah Republik Indonesia Serikat Mewujudkan Mewujudkan Tuntutan Rakyat Kaltim 19 Maret Pemerintah Republik Indonesia Setuju 24 Maret Presiden Republik Indonesia Serikat juga Setuju Penggabungan Kaltim ke wilayah Republik Indonesia dilakukan dalam upacara serah terima dari Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Serikat diwakili Aji Raden Aflus atau PLT Residen Kaltim Adapun Republik Indonesia diwakili Dr. Mur Jani atau Gubernur Kalimantan Timur bertindak sebagai Saksi Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirto Projo Penggabungan Kaltim ke Republik Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai daerah pertama di luar Jawa dan Sumatera usai konferensi Mejak Bundar atau KMB yang menggabungkan diri ke wilayah Republik Indonesia status wilayah Kaltim pada awal bergabung ke Republik Indonesia hingga 6,5 tahun kemudian adalah keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjar Masin dan tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022 Provinsi Kalimantan Timur merayakan hari ulang tahun ke 65 beribu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih